Ya di dalam video yang kedua ini atau video sambungan Tadi saya bercerita sampai saya berangkat ke Paris setiap saya pulang ke Indonesia Karena dari sanalah titik awal kaki saya melangkah Loncat awal saya dari Jakarta ke Paris Saat papa saya, orang tua saya berkata Pergilah nak, pergilah ke Paris, belajar di sana Gak usah berpikir belajar, main-mainlah ke Paris Saya bilang, no dad, there is no mall in Paris There is no 21 in Paris So, I cannot survive in Paris Paris is very small Susah, susah Saya gak mau di Paris, susah, makanya susah Terus gak ada mall, gak ada restoran bagus apa Gak bisa Masih ada kesombongan Tapi setelah di Paris, sampai sekarang saya tidak bisa melupakan Bahwa saya pernah ada di sana Kunci mimpi saya itu saya temukan di Paris Saya belajar berenang di samudera dunia ini di Paris Look at me Now I'm here This is my room Ini seruangan saya Tidak terlalu besar Ya, kurang lebih 8x8 Saya punya dua ruangan Ruangan ini sebelah nih Dan ruangan sebelah sana Ini adalah buku-buku yang boleh kapan saja saya baca Boleh kapan saja saya baca Ini adalah desktop Lektop sebagai tambahan Dan kami terkadang meneliti di sini Jaringan Kami cek Di mikroskop Jangan tanya Seberapa Harga fasilitas yang diberikan oleh mereka Atau Universitas atau Jepang pada saya Untuk ukuran mikroskop saja mungkin 5 atau 6 avansa Itulah harga Yang pantas Diterima Bagi orang yang bisa berbahasa Inggris Sedikit saja My English is not good Not like Mr. Latif Not like Mr. Hollis Not like Ma'am Indah Sometimes I make mistake And sometimes I forget How to say in English Dengan bahasa Inggris yang hanya sekian saja Dunia mau membayar saya Seperti ini And what I do here Baca 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 Dan mengetik Just sit But there's some time I go to hospital Orang Jepang sendiri Tidak boleh megah pasiennya Untuk tingkat dasar Saya orang Indonesia Kata profesor atau kata sinsi 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 Sentuh Belajar yang banyak Karena mereka menghargai kita Dengan harga yang pantas Masihkah You berpikir dua kali Untuk belajar bahasa Inggris Masih berpikir bahwa Nanti dulu deh Masih ada waktu Sangat disayangkan If I have more time I will come back to Paris For study Or for day To return Another dreams Seperti yang kata saya Dengan ukuran bahasa Inggris Segini saja Orang menilai Orang membayar Segini besar If you ask to me Mr. June You gotta scroll How much Each month Gak usah bertanya Lebih dari cukup Dulu Saya Dapat rezeki Sekali kerja Sebulan itu Sekitar Lima juta Di Jakarta Dan disini Lebih dari Kali tiga Kerjanya apa? Makan, tidur Makan, tidur Karena buku Apa segalanya Sudah dibeli Fasilitas Semuanya gratis But Kemarin Ada Ada beberapa Universitas yang Mengontrak saya Gak usah Jauh-jauh berpikir deh Kampus yang besar At least Universitas di Malaysia Universitas di Brunei Satu universitas di Tanjania Dan beberapa universitas termasuk Universitas di Jepang How much each month Untuk bulan pertama Kira-kira sekitar Lima puluh GT Itulah ukuran Saya belum tamat Tapi mereka Sudah mengontrak Dan mereka berkata Berapa kamu mau Dibayar Berapa? Saya bilang No, no, no Not now Ya Kali aja nanti Saya bisa ngajar di Makassar Mengajar di Unhas Siapa tahu Tapi Kita tidak berbicara Masalah uang Kita berbicara Bagaimana dunia Menilai kita Bagaimana dunia Membayar kita Ya mungkin terlalu jauh Pembahasannya Tapi ingatlah Semuanya Berawal Dari English Bisa dikatakan Saya belajar bahasa Inggris itu Hanya main-main saja Tidak seperti Orang gila Pergi-pagi Pulang sore Malam lagi Sini itu Berapa kursusan That is not me Because I love the process Step by step Little by little Bayangkan Jika Makanan satu piring Sekali masuk ke dalam Mulut kita tuh Muntah kan Itu adalah Perempamaan Belajar bahasa Inggris Tapi coba sedikit Demi sedikit Dua piring juga Habis Jadi Belajarlah Secara continue Pelan 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 Hampir semua kursusan Saya mengerti Kursusan yang besar Di Paris Semuanya saya tahu Semuanya saya coba But only alfalfa Can teach you better Trust me Saya sudah membuktikannya Mungkin kalau teman-teman berkata Oh alfalfa lebih bagus Apa ini itu Mereka belum bisa menunjukkan kualitasnya But here I can say to you Alfalfa Alfalfa Bukan karena main indah Bukan karena latif Bukan karena yang lain adalah saudara saya No Quality is quality A family is family Sudah deh Tidak usah berfikir dua kali Kalaupun saya punya waktu dua minggu saja libur Saya ingin lagi belajar di Paris Pingin lagi tidur Seperti layaknya orang umum Pingin lagi makan di pinggiran Seperti Memori Great memory Karena setelah mimpi itu kita capai Kita akan ingat Dari mana asal kita Penutup Saya akan kasih sedikit bencangan Walaupun tadi sudah banyak ya sebenarnya Sedikit saja sebagai penutup Saya mengharapkan kalian Adik-adik Teman-teman Alumni Alfalfa Menemani saya ada disini Kuliah bersama saya ada disini Atau kerja yang ada Kerja bersama saya disini Alfalfa sudah ada Tiga orang disini Saya Satu lagi saya lupa dia tinggal dimana Dan Bulan depan Datang lagi satu lagi Teman-teman lama masih ingat yang namanya Ihfal Adiknya Adiknya Elmen Ya Ihfal Lulus S2 Dan bulan depan dia akan datang ke sini Kita sudah punya tiga Oh empat Empat Alfalfa Can you believe it Can you believe it Kita bisa buat Community Alfalfa International Community Here Rahmat Ihfal Saya Dan satu lagi saya lupa itu Karena Dia cuma sedentar di pari Faux How about you Welcome here Atau Kau kubur Mimpimu Sampai dia tidak pernah bangkit lagi Come on guys Penerbangan ke Jepang itu murah-murah Bahkan Kemarin saat saya pulang Ke Indonesia pulang pergi Itu ongkos saya dua juta setengah Ongkos Sangat murah Ya Dua juta setengah mahal Mr. Jun Ya Dibanding mimpi Dibanding apa yang kau dapatkan Di masa depan You beli handphone aja Itu kadang-kadang bisa nyampe beberapa Beli pulsa